Ujian nasional tingkat SD yang digelar di ruang kelas lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas 1 Blitar diikuti 6 anak binaan. Para siswa sebelumnya mendapatkan pendampingan dalam persiapan ujian nasional tersebut dari guru di LPKA. Yang ada di LPKA ada 17 anak didik pemasarakatan. Kasusnya beragam. Ada yang kasus PA, pengadilan anak. Kemudian ada yang kasus penganiayaan. Di Garut, Jawa Barat, seorang buruh tani Yuswandi berusia 53 tahun mengikuti ujian nasional paket A demi mendapatkan ijasa setingkat sekolah dasar Senin siang. Sedikitnya 30 peserta dari berbagai pusat kegiatan belajar mandiri ikuti ujian nasional di Madrasa Ibtidaiya Al-Amin, Kecamatan Tarogongkaler. Yuswandi berniat untuk meneruskan hingga ujian paket C yang setara dengan SMA. Ujian tambah wawasan yang akan masa depan gitu ya, yang benar-benar. Dulu Bapak nggak sempat ikut SD gitu ya? Nggak, nggak ya. Ikut SD nggak sempat gitu. Sementara itu, di Sumenef, Jawa Timur kakek berusia 67 tahun. Atman, ikuti ujian nasional paket A atau setara sekolah dasar di gedung PKBM Mandiri Desa Sergang. Atman yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan mengerjakan soal bahasa Indonesia pada hari pertama ujian. Tujuannya mendapat pintar. Pintar biar tahu, nulis, membaca gitu. Nggak mau kalah kepada anak muda itu. Di Desa Sergang terdapat 47 peserta lansia yang ikut PKBM mulai dari usia 40 hingga 55 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.